Iya pak, masih pada masuk semua, padahal saya juga udah bilang sama mereka untuk bekerja dari rumah. Oh iya iya, iya pak. Saya akan menerapkan sistem keamanan selama corona. Baik, sebentar lagi saya merapat kesana ya pak. Terima kasih, selamat siang. Halo Rita, iya bu, tolong panggilkan Pak Ajeng ya, saya mau bicara. Baik bu, terima kasih. Maksudnya tep bagaimana Pak Noib, saya jaga di dalam aja, di luar panas. Ya gak bisa begitu, aduh Pak Noib. Kalau belum apa-apa tep Pak Noib udah mengeluh panas, itu namanya Pak Noib gak pantas jadi senior. Tapi buka pintunya, panas ini. Aduh, ampun apaan sih buka, 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 buka. Udah tetap di situnya, semangat sebentar lagi, semangat. Buka, buka. Tanggung Pak Noib, tanggung. Udah Pak Noib tetap jaga di situ aja, jaga-jaga tuh kalau ada yang datang. Hih, kenapa jadi situnya ngatur sih, saya ini kan senior. Nah itu senior kan, senior yang udah mau dipecat. Aduh, buka, buka. Pak Ceng? Hei, hello, cantik. Ada yang bisa... Kak Ceng bantu? Kak Ceng dipanggil Bu Ines. Bu Ines? Belum gak sejam, udah kangen lagi. Kangen? Saya ke ruangannya Bu Ines dulunya. Bu Rita! Tolong bukain pintunya. Ya Allah, Pak Noib masih berjemur. Pak Rusli, bukain pintunya. Kasian, nanti Pak Noibnya gosong. Buka, Bu. Siap, Bu. Rus, orang itu kemana? Pak Ceng Monoib. Iya, siapa lagi? Dia kan temen kamu. Pak Ceng dipanggil Bu Ines. What the hell? Bu Rita, orang itu dipanggil Bu Ines? Orang itu siapa? Pak Ceng. Oh. Iya. Ada apa ya? Apa orang itu mau dipecat? Orang itu siapa, Pak Noib? Pak Ceng, Bu Rita. Pak Ceng. Oh. Pak Ceng. Di dalam. Lagi sama Bu Ines. Duhai udang sahabatmu. Apa sih? Duhai, duhai aja? Ya harus pakai duhai atau nggak, Sef? Perasaan, Kak Sudutnya bener ini, Sef. Kamu tuh ya harus belajar adab ini. Ampun kalian. Duhai ujang sahabatku. Pakai duhai lagi, Angcas. Perasaan? Asyik tekeran ini, Don. Jangan kebanyakan ketawa. Nanti hati jadi beku. Jadi keras hatinya. Ya, kayak orang-orang. Belajar agama tidak. Paham agama minim. Ngaku-ngaku. Jadi ustadz. Ampun. Ampun. Duhai ujang sahabatku. Ampun ini. Ayo ujang, ke rumah saya. Eh, ini kenapa tiba-tiba saya diajak ke rumah kamu ya? Ah, apa jangan-jangan kamu tuh mau nyulik saya ya? Terus minta tebusan. Kita langsung aja, Bu Dokter. Iya, In. Sesuai arahan Pak Ustadz. Iya, Bu. Kan tadi teh saya sudah bilang, itu sembako mau diapain? Saya menawarkan ini. Itu sembako dimasaknya di rumah saya. Mubajir, Jang. Kalau cuma dibawa-bawa begitu, kan kamu nanti bisa makan juga. Terus, setelah dimasak, nanti saya teh diusir lagi. Ya, enggak tuh, Jang. Kamu teh boleh tinggal di rumah saya. Masa? Mau apa enggak, Jang? Kamu teh jangan buang-buang waktu saya ini. Waktu adalah uang. Tuh, dengerin. Perasaan uangnya yang gak bisa diambil, mau pergi ke ATM, dilarang sama Pak Hansis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, pembagian sembako nyatnya sudah belum? Iya, iya, Rodia. Sudah. Kalau sudah ya pulang, atuh, Kang. Terus teh dimasak. John belum makan ini? Iya, iya, Rodia. Ini baru selesai. Bohong, iya. Dari tadi selesainya. Kang Asep. Kan memang benar selesainya dari tadi, Kasdun. Kamu jangan bohong. Dosa itu. Ampun ini, Kang Asep. Saya... Kang Kasdun. Pulang. Jangan lama-lama di luar rumahnya. Iya, iya, Rodia. Ini akang mau pulang. Sudah cepat kamu pulang. Malah ngobrol. Kang Asep. Ampun ini, saya... Kang, kalau 10 menit akang belum sampai rumah, awas aja. Iya, iya, Rodia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Asep. Sudah sana kamu pulang. Memangnya kamu mau tidur di pos ronda. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kasdun. Perasaan. Tidak usah pakai perasaan, Kas. Sudah sana pulang. Marmaria sudah menunggu itu. Perasaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang, bagaimana dengan tawaran saya? Boleh. Tapi ada syaratnya. Belum boleh dimasak, A. Emang beras kita sudah bisa dihitung, Neng? Bisa. Berapa butir? 10 butir. Dimasak saja, Neng. Enggak apa-apa. Dimasak saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu dokter, A. A. A, temen dunia, Neng. Ya, ya. Maaf, saya pakai masker. Silahkan duduk, silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Iya. Kemih. Kemih, Kemih. Bukannya yang bawain sembako tadi, Kusoy sama Junet. Ampun, Kak Mona. Kayak gak kenal Kemih aja. Kemih itu gengsi kalau datang ke sini. Makanya dia suruh Kusoy sama Junet. Yang nganter ke sini. Begitu ya, Cik. Ya, begitu. Kemih itu masih ngejar-ngejar saya, Onah. Dia gak tahu apa. Kalau capek dikejar-kejar terus. Iya, Cik. Kamu gak percaya? Percaya, Cik. Ampun, saya sama Kemih, Onah. Sudah tua, bukan rajin ibadah, ingin akhirat. Malah masih menggunakan cara-cara perimitif begini. Supaya saya membuka pintu hati saya lagi. Terus sembakonya dipulangin gitu, Cik. Jangan. Boleh masuk? Irtid.